propagasi seksual dan aseksual jadi kalau saya lihat ternyata mungkin ada kesalahan di jadwal yang sudah pernah disampaikan Bu Maras jadi materi ini belum tertulis di situ sehingga harusnya yang budidaya modern dan dijadikan dua minggu itu harusnya hanya dalam satu kali tetap muka sehingga hari ini tentang propagasi baik seksual maupun aseksual ya materi sudah saya unggah di PLM mohon maaf suaranya kurang maksimal waktu itu membuat rekamannya masih banyak gangguan mudah-mudahan bisa tertangkap dengan baik minta tolong seperti biasa Yudis untuk share screen Google Sheet pertanyaan yang sudah masuk sementara kita bisa membahas itu dulu mendiskusikan itu dulu sudah ya baik ini sambil nanti silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain ini kita mulai diskusi kita hari ini dari pertanyaan yang sudah masuk di Google Sheet ya yang pertama ini dari Yudis ada dua pertanyaan terkait dengan proses pemecahan dormansi biji dengan metode skarifikasi nah skarifikasi ini salah satunya adalah dengan merendam biji di dalam air hangat ya di dalam air yang suhunya di atas suhu ruang ya nah pertanyaannya apakah tidak terdapat spesifikasi khusus terkait besarnya suhu di atas suhu ruang ini dan apakah proses skarifikasi secara bersamaan menginduksi proses induksi saat kulit biji melumah ya jadi yang pertama apakah ada batasan gitu ya berapa sebenarnya suhu di atas suhu ruang itu berapa gitu ya kalau suhu ruang itu dianggap 25 sampai kisaran 28 misalkan kalau mungkin di daerah yang lain suhu ruang itu bisa sampai 31 gitu ya nah di daerah yang lain mungkin tidak setinggi itu jadi dari batasan suhu ruang sendiri kita bisa melihat itu sangat mungkin untuk bervariasi nah terkait dengan suhu air hangat itu sendiri untuk proses skarifikasi ini tentu juga dipengaruhi oleh faktor lain nah kira-kira faktor lain apa yang bisa mempengaruhi besarnya suhu di atas suhu ruang tadi kira-kira apa jawabannya nanti oh itu sangat tergantung pada bla 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 nah itu tergantungnya itu apa mungkin kebalan kulit biji bu kebalan kulit biji ya jadi disini fokusnya skarifikasi itu adalah melunakkan kulit biji nah berarti objek utamanya adalah kulit itu nah masing-masing biji dengan yang berasal dari spesies-spesies yang berbeda itu tidak sama kondisinya apakah dia sangat keras atau sama-sama keras tetapi hidroskopisnya itu berbeda begitu ya nah dari sisi struktur kulit biji saja bisa dikatakan bahwa tidak ada batasan yang tetap yang bisa diberikan untuk suhu skarifikasi jadi itu sangat tergantung sehingga kalau nanti misalkan yang akan presentasi di topik saya dua kelompok ya dua kelompok saya kalau misalnya mengambil topik tentang apa perkecambahan gitu ya kemudian ada bahasan tentang skarifikasi nah itu dilihat apa yang diujikan umumnya itu adalah temperatur jadi variasi temperatur dan durasi perendaman jadi misalkan yang dicobakan 40 60 70 celcius misalkan nah itu dikombinasikan dengan durasi perendamannya misalkan 5 menit 10 menit 15 menit gitu ya sehingga nanti dua faktor itu apakah ada interaksi yang menghasilkan proses perkecambahan atau respon perkecambahan paling baik gitu ya jadi misalnya kalau ternyata suhu 70 derajat celcius dengan durasi 5 menit misalkan itu mampu melunakan biji lebih cepat sekian persen gitu biji lebih cepat lunak dibanding perlakuannya lain gitu jadi faktor yang berkaitan dengan skarifikasi itu justru itu yang dicari gitu ya karena masing-masing biji itu struktur tekstur kulit bijinya berbeda sehingga umumnya penelitian skarifikasi ini memberi perlakuan besarnya temperatur variasi temperatur dan lama perendaman gitu ya jadi itu jawaban saya untuk pertanyaan pertama mungkin ada ada komentar dari Yudis atau yang lain ya kalau belum ada saya lanjutkan jadi apakah proses skarifikasi ini secara bersamaan menginduksi proses indivisi ya kalau secara umum perkecambahan itu perkecambahan biji kering jadi biji yang sudah disimpan sebagai bibit gitu ya sebagai benih maka itu kondisinya sangat kering kadar airnya dibuat seminimal mungkin nah ketika ini akan dikecambahkan maka kita tahu ada proses indivisi yaitu proses rehidrasi jadi dari yang kering tadi kemudian dimasukkan di dalam lingkungan agar air maka harapnya harapannya air itu bisa terserap terabsopsi oleh kulit biji dan akhirnya mengaktifkan hormon yang berkaitan dengan hormon perkecambahan nah terkait dengan apakah ini bisa secara bersamaan menginduksi proses indivisi ini kembali lagi bervariasi gitu ya bervariasinya kira-kira karena apa atau gini apa yang bisa kita gunakan sebagai indikator apakah proses karifikasi ini ternyata pada spesies A misalkan pada biji A itu mampu menginduksi proses indivisi juga atau tidak mampu meng apa menginduksi proses indivisi nah itu kira-kira indikatornya apa yang bisa membantu kita untuk menyimpulkan itu kalau saudara sudah semua sudah pernah melakukan perkecambahan atau mengecambahkan biji gitu ya nah apa yang saudara gunakan sebagai indikator bahwa biji saya ini berkecambah dengan baik tumbuh dengan baik itu indikatornya apa ini semua kan sudah melakukan berkecambahan muncul kecambah muncul kecambah ya muncul kecambah jadi muncul kecambah misalkan ada mulai diamatin dari radikula dan seterusnya satu muncul kecambah kemudian yang kedua apa yang hari Senin kemarin sudah kita diskusikan terkait dengan keberhasilan berkecambahan ya apa yang bisa kita katakan oh ternyata perlakuan ini lebih baik dari perlakuan yang lain sama-sama muncul kecambah tetapi ada perbedaan sehingga kita memilih yang satu daripada yang lain apa kebedaan mungkin persentase perkecambahannya persentase perkecambahan ya ada lagi sudah mengejakan loh masih lupa ini belum UAP loh belum ujian small project baru kemarin kita diskusikan dua hari yang lalu saya menggunakan ini saja karena ini tumbuh kemudian persentasenya juga banyak dibanding yang lain kemudian ada lagi satu hal yang karena dia kegini sehingga saya memilih ini daripada perlakuan nilai nopak aduh lah kok lupa semua rahmah ayu apa rahmah ayu rahmah ayu ada gak hadir bu ya apa yang bisa digunakan tambahan indikator tadi selain dua yang sudah kita bahas yang sudah kita diskusikan ada satu lagi yang bisa digunakan sebagai indikator untuk menetapkan bahwa perlakuan perkecambahan itu lebih baik dari yang lain apabila jadi ada persentase perkecambahan kemudian satunya lagi apa tadi kalau saya jadi lupa yang pertama video persentase perkecambahan munculnya 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 apa yang 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 bisa di ini sudah kata kuncinya sudah dikeluarkan munculnya munculnya daun ini ya munculnya daun itu apa dikaitkan dengan apa waktu kapan muncul radikula pertama kali misalkan jadi apa kalau saya dikatakan umur atau waktu muncul radikula pertama kali jadi dia lebih cepat muncul daripada yang lain dia cepat muncul tapi persentase perkecambahannya rendah dia persentase perkecambahannya tinggi tapi lambat dan pertumbuhannya kurang baik nah itu adalah tiga hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menyimpulkan kita memilih perlakuan yang mana untuk hasil atau proses perkecambahan ini nah kembali lagi pada pertanyaannya Yudis apakah itu proses karifikasi dengan air hangat itu bisa juga menginduksi proses inibisi nah kembali lagi kalau dia tumbuhnya bagus berarti suhu sekian itu masih ditolerir oleh biji tersebut untuk bisa berkecambah tetapi ketika tidak ada biji yang memunculkan radikulan misalkan tidak kelihatan tumbuh tapi dia terlihatan membengkak ya membengkak itu karena rehidrasi tadi ya karena dimasukkan di air kemudian dia menyerap air maka kulit bijinya kelihatan yang besar tapi setelah dua minggu tiga minggu kok tidak muncul juga nah itu berarti diduga gitu ya suhu yang digunakan untuk perlakuan skarifikasi itu menghambat kecambahan misalkan seperti itu jadi kita tidak bisa memastikan bahwa ya bisa menginduksi proses inibisi berarti yang perlu diingat adalah hal-hal atau indikator-indikator yang menunjukkan apakah biji itu mampu tumbuh atau tidak mampu berkecambah atau tidak jadi selama indikator itu terlampaui dengan baik berarti perlakuan skarifikasi itu masih bisa apa ya biji itu masih bisa mentolerin atau masih bisa menerima suhu skarifikasi tadi ya tentu mungkin ada sekian persen misalkan suhu 50 muncul tapi hanya sekian persen suhu 75 muncul jumlahnya lebih sedikit misalkan atau tidak muncul sama sekali jadi ini sangat-sangat tergantung kembali lagi pada jenis bijinya gitu baik mungkin ada yang ditanyakan terkait pertanyaan kedua di nomor 1 ini jadi memang secara umum tidak bisa apa ya tidak bisa disimpulkan bahwa skarifikasi itu paling baik menggunakan suhu 40 misalkan kemudian skarifikasi suhu 40 selama sekian menit misalkan itu tidak bisa demikian karena masing-masing biji ukuran biji besar kecilnya biji pun itu juga berpengaruh karena kalau semakin besar biji maka dia memerlukan waktu yang lebih lama untuk banyak lebih banyak air yang diaksopsi pada bagian biji atau kulit biji itu sehingga kulit biji itu menjadi lunak kalau bijinya kecil mungkin dalam waktu yang pendek dia sudah mampu mengabsopsi banyak air di kulit bijinya itu baik mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan kedua proses pengecahan dermasi dermasi biji juga dilakukan dengan stratifikasi dimana memacahkan ini dengan penimumasian kondisi sekitar biji seperti ketika ditanam pada kondisi lingkungan secara umum apakah hal ini dimaksudkan pada stratifikasi dingin dan hangat ini hanya lebih dikukuskan pada simulasi kondisi suhu lingkungan pada umumnya ataukah juga dari kondisi cahaya ya jadi kalau perlakuan stratifikasi itu umumnya memang dilakukan dengan pemberian perlakuan suhu rendah misalkan kalau praktikum biasanya itu dimasukkan di refrigerator atau kulkas atau lemari selama berapa jam gitu ya kemudian dibandingkan misalkan kelompok satu disimpan di refrigerator selama 5 jam misalkan kemudian yang lain 10 jam misalkan yang lain 24 jam nah itu kemudian diuji bagaimana respon perkecambahannya jadi memang stratifikasi itu umumnya pada suhu rendah nah apakah juga terkait dengan kondisi cahaya nah ini memang kondisi cahaya itu mungkin saya tambahkan ada yang namanya fotoblastik ya biji-biji itu ada yang bersifat fotoblastik dan non fotoblastik jadi biji fotoblastik itu adalah biji yang berkecambahnya itu dipengaruhi oleh ada tidaknya cahaya apakah dia dipengaruhi oleh adanya cahaya atau dia dipengaruhi oleh tidak adanya cahaya jadi kalau fotoblastik positif itu biji itu akan berkecambah dengan baik apabila menerima paparan cahaya sedangkan kalau fotoblastik negatif itu justru adanya cahaya itu menghambat perkecambahan sehingga fotoblastik negatif itu hanya dapat tumbuh apabila biji itu berada pada kondisi gelap sehingga kalau kita ada biji-biji yang hanya disebar begitu saja dia bisa tumbuh tapi ada yang perlu disebar kemudian ditutup lagi dengan tanah gitu ya ditutup lagi dengan tanah dengan kedalaman tertentu ada yang bisa kedalaman agak dalam ada yang hanya tipis saja di tubi pemukaan tanah itu menunjukkan bahwa adanya perbedaan kebutuhan akan cahaya dari jenis biji yang berbeda nah tadi kalau biji fotoblastik itu tergantung pada ada tidaknya cahaya sebaliknya biji non fotoblastik itu dia ada atau tidak ada cahaya itu bisa berkecambah nah sayangnya ini kalau dilihat saya gubling-gubling gitu untuk kelompok biji fotoblastik itu masih bervariasi contohnya jadi mungkin ini sebaik juga untuk bisa diperkirkan misalkan sebenarnya biji cabai biji pakcoy yang digunakan untuk semua projek ini sebenarnya termasuk fotoblastik atau non fotoblastik fotoblastik positif atau negatif jadi ada prinsipnya bahwa kalau disini apakah kondisi cahaya ini juga berkorelasi dengan besar suhu nah itu tergantung lagi apakah biji yang kita kecambahkan itu termasuk kelompok yang mana apakah non fotoblastik ataukah fotoblastik fotoblastiknya juga apakah dia termasuk negatif atau positif gitu ya ada yang ingin didiskusikan terkait pertanyaannya Yudis kalau tidak ada kita lanjutkan ke pertanyaannya Nafika ini terkait dengan propagasi aseksual tampaknya ya cangkok cangkok sendiri dapat mengganggu pertumbuhan tanaman indok atau terdapat jumlah maksimum suatu tanaman indok yang dapat cangkok terdapat jumlah maksimum suatu tanaman indok atau terdapat jumlah maksimum cangkok dari satu tanaman indok iya ibu izin menjawab itu maksud saya di satu tanaman indok itu berapa maksimalnya berapa kali di cangkok seperti itu ibu berapa kali atau berapa jumlah cangkok ya berapa jumlah cangkok ibu berapa jumlah cangkok kan berarti kalau kita melihat pohon itu dia punya cabang banyak gitu ya apakah setiap cabang itu akan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai cangkok gitu ya nah persyaratan cangkok itu kan kita melihat bagaimana apakah batangnya itu sehat kemudian pertumbuhannya bagus gitu ya nah selama dia memenuhi kriteria untuk cangkok maka batang atau batang itu bisa digunakan untuk propagasi vegetatif dengan metode cangkok nah seberapa banyak cangkok itu bisa dilakukan di satu pohon induk gitu ya nah ini juga tidak ada rumus tertentu bahwa misalkan O5 atau berapa gitu tidak ada ya tergantung ya kalau misalkan satu pohon induk itu dia punya cabang banyak gitu ya kemudian kita melihat oh ini bisa ini memenuhi ini memenuhi kemudian dia digunakan cangkok itu bisa saja itu bisa tumbuh bagus semua gitu ya tetapi kalau misalkan ya satu pohon induk kemudian dia punya cabang lima nah kemudian kita semua kita cangkok kita gunakan untuk cangkok karena saya pengennya mendapatkan anakan lima individu baru berarti lima cabang ini kita tempeli tanah semua kemudian dibungkus dan nanti harapannya kalau sudah tumbuh akar akan kita potong ya kan kalau cangkok itu kan berarti harus dipisahkan dari tanaman induk nah berarti kan kita melakukan apa semacam melakukan topping ya masih ingat topping jadi semua itu dipotong karena kita membutuhkan hasil cangkok itu nah kira-kira nanti hasilnya bagaimana kalau semua cabangnya batangnya itu dipotong ya memang kalau batang itu dipotong akan menginduksi pertumbuhan tunas-tunas lateral gitu ya tetapi apakah itu memang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya sehingga bentuk akhir tanaman induk yang dipotong akibat adanya cangkok cangkok tadi itu masih sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya nah kalau misalkan memang oh iya mau saya pangkas saja tapi saya mendapatkan anakan juga melalui cangkok ya tidak apa-apa gitu tapi kalau berarti ini kan habis semua karena itu diambil kemudian cangkokannya itu kan ditumbuhkan sebagai individu baru gitu itu bisa kita bayangkan berarti kan kanopi di bagian atas itu akan terpotong karena itu tadi cangkok-cangkoknya tadi sudah tumbuh akar dan harus dipisahkan dari tanaman induk jadi sekali lagi tidak ada ketetapan untuk seberapa banyak sebaiknya satu pohon induk itu digunakan cabangnya untuk cangkok jadi sekali lagi tergantung sangat tergantung kalau tanamannya besar batangnya banyak kemudian masih banyak juga yang bisa disisakan mungkin itu masih bisa tapi kalau semua jangan akan stress tanaman induknya juga akan stress kalau semua diambil gitu kemudian pada grafting hasil penyambungan tidak sempurna atau adequate alignment apakah nantinya jenis penyambungan dapat tumbuh menyambung dengan sendirinya nah ini kalau dia digambar itu kan yang paling ekstrim yang sebelah kanan kalau gak salah ya bahkan dia tidak tidak nyambung sama sekali nah kalau tidak nyambung sama sekali itu ya kebanyakan tidak jadi istilahnya ya tidak jadi graftingnya itu sehingga kita lihat loh kok tambah kering tambah kering gak tumbuh batang atasnya itu tidak memunculkan tunas atau daun baru tetapi kering nah itu salah satu dugaannya adalah pembuluhnya itu tidak compatible atau tidak nyambung tadi nah kalau tidak nyambung kita tahu pembuluh itu fungsinya apa pembuluh silim itu untuk membawa air dan makanan pembuluh fluim itu untuk membawa hasil putus nah kalau itu tidak nyambung ya tidak bisa tumbuh dengan baik jadi itu kalau alignmentnya alignmentnya itu tidak pas ya sekarang kita bisa tahu bahwa oh kenapa hasil grafting saya itu kok kering ya berarti kemungkinan karena pembuluh silim dan fluimnya antara batang atas dan batang bawah itu tidak apa tidak bertepatan kontak antara batang atas dan batang bawah sehingga apa kaliran air mineral atau hasil fotosintesisnya itu tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya Nafika ya kemudian sudah jelas Nafika sudah ibu terima kasih kemudian ini terkait layar apakah ada ketentuan tanah yang digunakan untuk mencangkuk air layar apakah sebaiknya diberi tambahan pupuk pada tanah cangkuk air layar sejauh yang saya tahu kalau ini bukan untuk penelitian kalau bukan untuk penelitian itu ya tanah tanah subur saja ya bilangnya tanah subur tanah gembur gitu yang lembab gitu ya asalkan bagian kambium itu sudah dihilangkan kemudian tanah itu ditempelkan pada bagian yang sudah dikelupas bagian kulit dan kambiumnya maka itu akan tumbuh baik gitu ya kecuali kalau memang ingin ada perlakuan mana yang baik antara yang digupuk dan tidak gitu ya atau mungkin dibeli air kelapa atau tidak gitu ya itu bisa saja gitu ya tetapi jenis tanah jenis tanah yang subur gitu ya yang umum digunakan untuk pertanian menurut saya itu itu terkait pertanyaannya kemudian pertanyaan dari putri ini stratifikasi merupakan pada-pada yang suhunya sama seperti habitat aslinya suhunya sama yang mengapa melakukan perlaku tidak langsung saja diberi perlakuan pada media agar suhunya sama dengan habitat aslinya sehingga biji yang berlaman tanpa dilakukan stratifikasi stratifikasi ini berarti pertanyaannya kenapa biji itu perlu stratifikasi gitu ya mungkin ya atau saya salah menangkap ya siap betul ibu mengapa ada biji yang perlu stratifikasi gitu iya bu maksud saya kayak apakah bisa misal biji itu dorman langsung kayak suhubi media aslinya aja yang dibikin seperti stratifikasi gitu jadi tidak perlu perlakuan stratifikasinya sendiri yang khusus gitu ya contohnya bagaimana medianya diberi perlakuan stratifikasi gitu kira-kira gitu kalau misalkan oh saya punya media di polybag gitu ya terus saya punya biji yang ini sebenarnya memerlukan stratifikasi tapi saya tidak mau biji ini saya masukkan di lemari pendingin gitu kira-kira bagaimana yang tekniknya itu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan stratifikasinya kalau disini siapa putri menyarankan gitu ya kenapa tidak langsung di medianya saja gitu ya saya ingin bertanya jadi stratifikasi itu dimasihkan ke lemari pendingin gitu ya untuk memenuhi suhu dingin nah kalau untuk memenuhi suhu dingin itu dimana kira-kira ya mungkin bisa di icebox gitu tapi kan harus diberi S supaya suhunya rendah kuncinya itu sih stratifikasi itu suhu rendah karena ada beberapa biji yang sifatnya memang apa akan akan lebih cepat terkecambah apabila diperlakukan dengan suhu rendah dulu nah itu yang namanya stratifikasi nah sehingga bayangan saya kenapa kok tidak langsung saja diberikan perlakuan pada media nah berarti kan medianya ini yang harus diberi perlakuan suhu rendah persepsi saya dari pertanyaan Putri ya mungkin kalau salah saya tolong dibenarkan gimana Putri iya baik ibu sudah menjawab apa sepertinya saya juga ada sedikit salah pemahaman karena saya kurang langkep kalau stratifikasi itu dia dengan cara dimasukkan ke lemari pendingin jadi entah lemari pendingin entah kalau mungkin di tempat-tempat industri atau balai itu ada yang namanya cold storage jadi ruang ini bukan kulkas kecil tapi satu ruang yang memang satu ruangan itu suhunya 4 derajat misalkan nah itu banyak juga digunakan sebagai tempat menyimpan biji ini namanya cold storage itu biji-biji di situ dimasukkan di dalam amplop-amplop atau mungkin pada wadah kecil kemudian diletakkan di rak-rak di suhu dingin itu nah itu bisa juga sebagai perlakuan bisa juga untuk menyimpan dalam jangka panjang gitu ya yang nomor 2 apakah sebelum biji ditanam dapat kita tahu biji tersebut dorman atau tidak jika dia bagaimana cara membedakan biji yang dorman dan tidak dorman mungkin teman yang lain ini bisa membantu saya dulu sebelum saya menjawab apakah sebelum biji ditanam itu dapat diketahui dia dorman atau tidak kita perlu tahu bahwa dorman itu apa gitu ya kemudian ada istilah pemecahan dormansi ya yang menginduksi dormansi ada hormon yang menginduksi dormansi ada hormon yang mematahkan dormansi gitu nah kalau sekarang pertanyaannya bagaimana kita membedakan biji itu dorman atau tidak bagaimana kira-kira permisi ibu ya silahkan ya saya maafu lisa izin berpendapat menurut saya biji itu dapat diketahui kalau biji tersebut dorman itu berupa bijinya itu viable tetapi ketika ditanam itu tidak berkecambah seperti itu bu sedangkan untuk biji yang tidak dorman itu bijinya viable kemudian saat ditanam juga mengalami perkecambahan seperti itu bu ya ya pak kesimpulannya dorman itu apa masa dormansi masa dormansi itu apa kalau tadi makhluk lisa makhluk lisa ya tadi yang iya bu bahwa biji dorman itu ketika dikecambahkan lingkungan sesuai tetapi dia tidak berkecambah gitu ya jadi dormansi itu ada periodenya jadi setiap biji itu ada masa dormansi nah masa dormansi itu ditentukan dengan kaitannya dengan hormon apa asam absisat ibu asam absisat nah dari beberapa penelitian itu akan terlihat bahwa ketika biji itu diambil atau dipanen itu ada periode tertentu dimana asam absisatnya itu tinggi nah itu yang menyebabkan biji ini dorman nah kalau dikatakan bahwa biji berkecambah itu butuh lembab butuh air gitu ya tetapi selama kondisi fisiologi atau internal biji itu kadar asam absisatnya tinggi ya walaupun lingkungan itu memenuhi untuk kebutuhan berkecambah dia tidak akan mampu berkecambah karena hormon yang menghampat perkecambahan itu masih apa masih dominan ada di apa biji itu nah tetapi pada waktu-waktu berikutnya terjadi pergeseran antara konsentrasi atau sintesis hormon asam absisat dengan hormon GA3 nah ketika hormon asam absisat menurun digantikan dengan hormon GA3 nah ketika hormon GA3 naik atau banyak kemudian dia diletakkan pada lingkungan yang sesuai maka biji yang dorman tadi itu akan berkecambah gitu ya jadi paham ya biji itu ada periode dormansinya nah periode dormansinya itu salah satunya ditentukan oleh hormon asam absisat dan hormon GA3 hormon asam absisat itu menginduksi dormansi sebaliknya GA3 itu menginduksi perkecambahan gitu ya jadi di awal-awal apa biji itu dipanen gitu ya GA3 nya masih rendah tetapi yang tinggi itu adalah asam absisat atau mungkin mungkin sama-sama rendah tetapi peningkatannya itu lebih tinggi asam absisat dibanding GA3 jadi rasionya itu lebih tinggi asam absisat dibanding GA3 nah ketika periode dormansi itu sudah terlampaui nah ini juga berapa lama ini tidak sama kemarin bimbingan S3 itu melihat variasi dormansi umbi porang ini bukan biji tapi umbi sama saja dia kan sebagai bakal pertumbuhan dari propagasi keketapi nah itu juga dilihat berapa hari keberapa GA3 itu mulai memuncak jumlahnya atau kandungannya banyak sehingga mulai hari atau umur itu biji ini sudah mulai mempersiapkan untuk berkecambah dan juga dibuktikan secara anatomi mulai muncul adanya tipik-tipik tumbuh untuk tunas-tunas abika itu kalau yang lebih jauhnya bahwa secara apa ya secara memang tidak tidak terlihat langsung ya bahwa oh ini biji dorman dan tidak tetapi maksud saya disini melengkapi penjelasan yang tadi disampaikan mahasiswa bahwa biji dorman itu kalaupun diletakkan atau ditumbuhkan di wadah media tanah yang sudah lembab tapi kok dia tidak berkecambah juga ya mungkin dia masih dorman itu tadi salah satunya adalah dengan kondisi hormon asam aksisat dan GA3 yang rasionya itu belum memenuhi untuk berkecambah gitu Bukri bisa diterima baik Ibu sudah menjawab terima kasih jadi kalau kita hanya memegang biji gitu ya terus ini kira-kira dorman apa tidak ya itu kita bisa membuktikan setelah kita letakkan di media yang sesuai media yang basah lembab misalkan kalau kita dia muncul cepat muncul tunasnya cepat berarti dia masa dormansinya sudah berakhir tetapi ketika kita letakkan di media yang sudah lembab kok tidak muncul-muncul juga nah ini mungkin biji itu masih ada pada periode dormansi gitu ya kita lanjutkan ke pertanyaan Danila masih ada masih ada sekarang jam berapa ini 4 klaskan 4 kalau bisa sebelum pasar kita selesaikan ya Danila untuk proses stratifikasi dapat digapakan kombinasi atau hanya salah satu saja kombinasi umumnya dilakukan stratifikasi hangat dilakukan sebelum stratifikasi dingin tanyaan saya adalah mengapa demikian dan apakah boleh dilakukan kombinasi stratifikasi dingin terlebih dahulu dilanjutkan stratifikasi hangat lalu untuk sebelumnya apakah perlu dibuat konstan ya ini kembali lagi pada pertanyaan yang tidak saya tidak bisa menjawab pasti karena ini sangat tergantung ini sepertinya perlakuan kalau dikatakan umumnya sehingga perlu dibuktikan apakah ini memang berlaku untuk semua jenis biji dari semua spesies jadi umumnya adalah dilakukan stratifikasi hangat dilakukan sebelum stratifikasi dingin kalau secara apa ya secara mudahnya saja kita bayangkan saya punya biji kerasi kemudian ini secara umum saya mengikuti apa yang umum sudah dilaporkan saya rendang dulu di air hangat kemudian baru saya pindahkan ke air dingin ini sebagai perlakuan stratifikasi kombinasi gitu ya nah kira-kira mengapa itu dikatakan ya karena secara umum dikatakan baik kenapa kok yang hangat dulu setelahnya baru dingin itu umumnya direkomendasikan gitu mungkin ya sederhananya kenapa kalau stratifikasi hangat tadi ya itu apa yang bisa kita dapatkan ya ya Kalau dimasukkan ke air hangat Dibandingkan dengan dimasukkan ke air dingin Itu apa Yang terjadi Lebih cepat lunak yang mana Di air hangat atau air dingin Air hangat ibu Air hangat kan Nah tujuannya tadi kan melunakan Melunakan kulit biji Nah ketika kulit biji itu sudah lunak Maka harapannya air itu akan sudah masuk Nah baru dimasukkan ke dari suhu dingin Ya prosesnya Nah Kalau sekarang dibalik saja Kalau dingin dulu kira-kira baru kepanas Kira-kira bagaimana Responnya ya lebih cepat mana gitu ya Ini perlu melakukan penelitian sih Tapi kalau secara apa ya mudahnya gitu Kira-kira kalau dingin dulu baru panas itu Dingin bisa Bisa lebih melunakan Dibanding air panas atau enggak Ya karena biasanya Kalau suhu dingin itu Biasanya tidak direndam ya Jadi yang stratifikasi suhu dingin itu Biasanya ya hanya dimasukkan Bisa jadi Di dalam lemari pendingin Atau ruang pendingin Jadi bukan Bukan dicelupkan di RS gitu Bukan ya Jadi stratifikasi dingin ini Jadi Hanya suhunya saja Tidak Tidak dengan Air dingin gitu Jadi Tetap yang Yang ada komponen airnya itu Adalah ketika memberi perlakuan Statifikasi hangat Nah ketika Dengan air hangat Kulit menjadi lunak Kemudian Mempermudah Absorpsi air Mempermudah proses Indivisi gitu ya Nah baru Suhu rendah itu Diberikan Perlakuan suhu rendah Untuk menginduksi Proses fisiologi selanjutnya Gitu ya Kalau yang dilihat Yang diada gambar GA3 dan lain sebagainya Itu kan Kemudian mengaktifkan Hormon GA3 Yang ada di dalam BG tersebut Gitu ya Nah ini saya Kalau suhu dibuat Konstan ini Maksudnya Yang bagaimana ya Saya kurang paham Jadi itu ya Kalau menurut pendapat saya Mengapa Mengapa umumnya hangat dulu Itu karena hangat itu Ada satu poin Yang mungkin Lebih Bisa terpenuhi Dibanding suhu dingin Yaitu melunakan Apa Melunakan kulit biji Gitu Ya Kemudian untuk yang Ini bagaimana Danila Untuk suhu konstan ini Ya Ibu Kalau misalnya Bijinya itu Diketakannya di Ruang hangat Seperti itu Atau Atau bisa direnam ya Untuk yang hangat Kertifikasi hangat Ya kalau hangat itu Sepanjang Ya kalau yang banyak Saya baca Banyak yang saya tahu Itu hangat itu Biasanya direndam Ya direndam di air hangat Air dengan suhu sekian Gitu ya Dulu ada mahasiswa yang Meneliti tentang Biji Lerak tau ya Lerak 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 ya Yang untuk mencuci batik itu Itu kan Bijinya keras sekali Nah itu Nah itu salah satu Pendala Perbanyakannya Karena bijinya keras Maka dia sulit Untuk berkecambahan Nah sehingga Dipercoba Penelitiannya adalah Perlakuan mana Ya Stratifikasi dan Skarifikasi Waktu itu dilakukan Untuk mempercepat Perkecambahan Jadi memang Kalau suhu Tinggi Atau suhu hangat Itu biasanya Dengan air Tidak dimasukkan Di ruang Karena kalau Ruang dengan Suhu Tinggi itu Apa ya Lebih Lebih sulit Untuk menjaga Konstannya Dibanding dengan Suhu rendah Kalau suhu rendah Kita punya kulkas Kalau suhu tinggi Dengan Dengan suhu Konstan Kita masukkan oven Ya tergantung Apinya Gitu ya Jadi mungkin Akan lebih susah Gitu Kalau suhu tinggi Jadi mungkin Yang konstan Itu Kalau konstan Menurut saya Ya kalau penelitian Konstan itu Harus dijaga Ya karena kita Khawatirnya Nah nanti Kalau suhunya naik turun Berarti kan tidak bisa Valid datanya Gitu ya Itu kalau untuk penelitian Supaya kita tahu Bahwa Suhu yang tepat Itu suhu berapa Ya Mungkin itu yang Bisa saya jawab Kemudian Berlanjut ke Pertanyaan kedua Si Bici Apakah ada Waktu optimalnya Karena saya mencoba Mengimbibisi Penipakco Dengan waktu Tiga jam Semalaman Lebih banyak yang Dan waktu Semalaman Lebih banyak yang Berkecamba Di waktu Tiga jam Kurang Sedangkan Saya kira Gimana Ya ini menarik Ya Berapa persen Apakah semua Kalau direndam Semalaman Tidak muncul 100% Tidak munculnya Iya Ibu Terus Pas Ibu Jelaskan tadi Mungkin Bijinya masih Di masa dorman Saya pikir Apakah mungkin Biji yang ini Di masa dorman Soalnya Bijinya itu Dari Tempat yang berbeda Itu saya belinya Ya Saya jadi ingat Bahwa Kalau kita Mengapa Biji-biji Yang dijual Dijual Di Secara komersial Itu kadang Mahal Ya kadang Mahal Karena apa Itu melalui Proses sorting Yang cukup ketat Sehingga disitu Ada expirednya Expirednya itu Mungkin menunjukkan Dia masa dormansinya Itu Sampai berapa lama Di Apa Dikemasannya itu Ada Ini sebaiknya Dikecambahkan Pada tanggal sekian Nah itu Itu Sedemikian Apa ya Sedemikian Validnya Atau sedemikian ketatnya Untuk menjaga bahwa Biji ini Kualitasnya Hanya baik Sampai waktu ini Gitu Nah Itu yang kemasan Yang sudah melalui Apa Sortir dengan baik Nah Kalau kita hanya mendapatkan Biji dari petani Misalkan kita gak tahu Dia apa Nanya kapan Gitu ya Nah ini kita tidak tahu Kondisi Fisiologi Biji itu Sebenarnya bagaimana Apakah dia masih Dalam periode Dormansi Baru Dormansi Sudah menjelang Akhir Dormansi Itu kita gak tahu Sehingga Sehingga sepertinya Kok gak cocok Dengan teori Ini saya Perlakukan Statifikasi Sudah sekian Kok ternyata Berlawanan Misalkan Seperti itu Jadi Mungkin saja Mungkin saja Seperti itu Jadi Sehingga Pembahasan itu Disinilah Pentingnya Pembahasan Semakin banyak Kita membaca Semakin banyak Kemungkinan-kemungkinan Yang bisa kita berikan Small project ini Kan penelitian kecil Jadi kalau saudara Punya Wawasan banyak Jadi Kemungkinan A Kemungkinan B Kemungkinan C Nah sehingga itu Bisa digunakan Untuk saran Saran adalah Bisa dilakukan Penelitian tentang ini Mungkin selama ini Orang tidak terfikir Tetapi dengan Dari hasil Small project Mahasiswa Misalkan Oh iya Ternyata Ini Belum diketahui Seperti itu Sepertinya Sepilih Tetapi ini Ternyata menentukan Persentase Perkecamahan Sehingga Jumlah tanaman Untuk penelitian Itu bisa Kurang Ulangannya Jadi kurang Itu berpengaruh Pada hal yang lain Mungkin seperti itu Danila Baik Sudah saya pahami Terima kasih banyak Ibu Jadi sumber Sumber itu Sangat penting Makanya Seringkali ditanya Kapan mendapatkan Dari mana Dari asal Yang sama Atau tidak Seperti air Kelapa Air kelapa Kelapa itu Macam-macam Ada kelapa Hijau Ada kelapa Apa yang Macam-macam Kemudian Umur kelapa Itu sendiri Juga kita tidak tahu Sama-sama Kelapa muda Sama-sama Kelapa muda Tapi Beda umur Itu kan juga Kadar Senyawa Yang ada Di air kelapa Itu tentu Berbeda Jadi itu yang Kalau misalkan Ada Sesuatu Yang Berbeda Mungkin itu Bisa dijadikan Pembahasan Kemungkinan-kemungkinan Itu Karena Banyak hal Itu ya Nah Saya lanjut Ke pertanyaannya Asahro Grafting Terdapat tunas Di sekitar Area Stock Apakah Dapat Menganggup Proses Pernyambungan Antara Stock Dan Sion Ini Stock Ini Maksudnya Rootstock Di batang bawah Asahro Nah iya Benar yang Batang bawahnya Batang bawah Jadi batang bawah Itu Masih ada Tunas Dapat mengganggu Proses penyambungan Kalau Batang bawah Itu masih ada Tunas Selama Dia tidak Mendominasi Tidak Mendominasi Proses Proses Adaptasi Penyambungan Batang bawah Dan batang atas Saya rasa Tidak masalah Bahwa tunas Itu mungkin Menunjukkan Bahwa Rootstock Ini memang Masih hidup Karena tunas Masih Segar Tapi kalau Kita lihat Tunas Di rootstock Itu Tidak Tumbuh Dengan Baik Berarti Ini rootstock Kualitasnya Tidak Baik Kadang Itu bisa Digunakan Sebagai Indikator Apakah Rootstock Itu Memang Masih Punya Kemampuan Untuk Tumbuh Dengan Baik Dengan adanya Tunas Tunas Kecil Nah Jadi itu Tapi kalau Tunas itu Lebih Mendominasi Daripada Apa yang Dibutuhkan Untuk Proses Adaptasi Nah mungkin Itu dia Bisa Mengganggu Jadi Energi Yang Diperoleh Akar Dari tanah Itu Lebih digunakan Untuk Pertumbuhan Tunas itu Dibanding Untuk Merekatkan Pembuluh Atau Merekatkan Atau Beradaptasinya Batang bawah Dengan batang Atas Jadi kalau Tunas-tunas Kecil Saya rasa Tidak Mengganggu Graftingnya Nah Kemudian Yang terakhir Apakah Ada Secara Tentu Dalam Penggunaan Lamina Helayan Daun Untuk Metode Stack Daun Metode Stack Daun Ini Stack Daun Itu Tidak Semua Daun Tidak Semua Daun Bisa Digunakan Untuk Stack Jadi Kita Harus Tahu Tanaman Tanaman Mana Yang Bisa Dipropagasi Atau Diperbanyak Atau Dibujayakan Dengan Daun Kalau Daun Mangga Kita Potong Kita Tancapkan Di Tanah Sampai Busuk Tidak Bisa Muncul Tunas Tetapi Kalau Ada Daun Tanaman Herbat Yang Memang Terlihat Bisa Muncul Tunas Maka Itu Bisa Digunakan Sebagai Indukan Indukan Untuk Perbanyakan Secara Perciptati Nah Syarat Tentu Tentunya Kalau Secara Fisiologi Mungkin Secara Umum Saja Yang Terlalu Tua Tidak Baik Yang Terlalu Muda Juga Juga Tidak Baik Kalau Yang Terlalu Tua Itu Mungkin Responnya Sudah Menurun Saya Rasa Ini Berlaku Umum Kalau Yang Terlalu Muda Dia Belum Pertumbuhannya Belum Maksimal Sehingga Sebenarnya Dia Masih Butuh Tumbuh Untuk Daunnya Itu Sendiri Sehingga Untuk Menumbuhkan Tunas Baru Sebagai Anakan Itu Memerlukan Proses Sebaliknya Kalau Daun Itu Sudah Terlalu Tua Maka Masih Ingat Apa Pergerakan Nutrisi Daun Ada yang Immobile Dan mobile Jadi Kalau Daun Itu Sudah Tua Dia Tidak Banyak Mendapatkan Pasokan Nutrisi Lagi Sehingga Untuk Menginduksi Munculnya Tunas Baru Di daun Itu Tentu Mungkin Lebih Lama Daripada Kalau Menggunakan Daun Dengan Umur Yang Tepat Nah Umur Yang Tepat Ini Sekali Lagi Masing-masing Daun Masing-masing Tanaman Itu Berbeda Seperti Hanya Kalau Misalkan O Cape Berkecamba Antara 14 Hari Tanaman Lain Itu Belum Berkecamba Tanaman Lain Mungkin 7 Hari Sudah Berkecamba Jadi Ini Karena Terkait Dengan Berbagai Spesies Berbagai Karakter Yang Berbeda Maka Tidak Bisa Dijeneralisasikan Satu Family Ada Kemarin Yang Kalau Tidak Salah Small Project Ada Family Solanase Tomat Cabai Sama Terong Kalau Tidak Salah Nah Itu Dilihat Kecepatan Atau Waktu Muncul Kecambahnya Itu Sama Tidak Antara Tomat Cabai Dan Terong Yang Sama Sama Satu Family Itu Sehingga Kalau Dikatakan Syarat Tertentu Itu Menurut saya Agak Sulit Untuk Mengeneralisasikan Walaupun Dalam Satu Family Gitu Ya Itu Penjelasan Saya Dari Pertanyaan Yang Masuk Di Google Sheet Mungkin Masih Ada Lagi Yang Ingin Disampaikan Untuk Tugas Presentasi Untuk Topik Saya Siapa Ya Ini Banyak Topik Gitu Jadi Banyak Banyak Topik Mulai Dari Sebelum UTS Sampai Nanti Minggu Depan Itu Banyak Sekali Topik Yang Silahkan Sudara Memilih Yang mana Saya Tidak Menentukan Apakah Propagasi Ataukah Manipulasi Yang mana Saja Silahkan Karena Banyak Hanya Kompok Jadi Silahkan Dipilih Yang Menarik Untuk Kita Diskusikan Itu Ya Masih Dua Minggu Lagi Nah Ini Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Minggu Depan Ini Kan Kalau Sesuai Dengan Jadwal Jurusan Minggu Depan Itu Kan Kuliah Hybrid Nah Mas BTH Ini Berapa 24 24 Atau 25 24 Sekitar 24 Yang ada Di Malang Berapa Yang ada Di Malang Pikiran saya Itu Gini Kalau Misalkan Yang ada Di Malang Tidak Banyak Berarti Yang ada Di Malang Itu Semua Datang Kampus Apakah Bisa Seperti Itu Supaya Tidak Repot Repot Bagi Yang Luring Siapa Yang Daring Siapa Jadi Kalau Misalkan Memang Memenuhi Kelas Hybrid Itu Semua Bisa Datang Luring Yang ada Di Malang Mungkin Bisa Datang Luring Saja Tapi Ini Masih Baru Besok Dirapatkan Nanti Kita Menunggu Keputusan Bagaimana Minggu Depan Minggu Depan Dan Saat Presentasi Nanti Itu Jadwalnya Sudah Jadwal Hybrid Kuliah Kuliah Saya Rasa Itu Diskusi Kita Hari Ini Untuk Propagasi Secara Seksual Dan Aseksual Mudah-mudahan Diskusi Ini Bisa Ditangkap Dengan Baik Kalau Masih Ada Hal Yang Kurang Jelas Mungkin Bisa Ditanyakan Di WA Group Atau Di Google Sisi Ini Juga Ibu Sebelumnya Saya Izin Bertanya Dan Konfirmasi Untuk Yang Perkuliahan Hybrid Ini Kan Wacananya Kan Minggu Depan Kan Ya Ibu Sementara Untuk Proyek Semua Proyek Saya Masih Di Kalimantan Itu Bagaimana Baiknya Ya Ibu Saya Masih Bingung Ya Itu Saya Juga Kalau Kemarin Itu Ketika Awal Ketika Awal Semester Waktu Itu Rencananya Itu Sudah Dibagi Nomor Urut Sekian Itu Hybrid Kapan Sekian Hybrid Kapan Nah Sekarang Sudah Bada Balik Semua Ini Banyak Yang Balik Maksudnya Nah Sehingga Kan Tidak Saya Berpikiran Apakah Harus Yang Jauh Itu Harus Segera Kembali Kok Kayaknya Agak Sulit Karena Sebentar Lagi Juga Lebaran Kalau Saya Terkait Dengan Biologi Tanaman Horticulture Ini Karena Mahasiswanya Juga Sedikit Itu Tadi Pikiran Saya Ya Yang Ada Di Malang Saja Yang Luring Yang Masih Jauh Yang Masih Yang Sudah Berada Di Tempat Masing-masing Ya Tetap Daring Saja Jadi Dianggap Hybridnya Itu Adalah Yang Daring Itu Yang Memang Tidak Ada Di Sini Kalau Kemarin Itu Kan Semua Di Malang Tapi Gantian Yang Luring Kan Gitu Kan Bisa Dipahami Mudah-mudahan Seperti itu Kalau Harus Kemalang Agak Berat Kalau Saya Juga Membayangkan Dalam Waktu Dekat Apalagi Nanti Lebaran Entah Lagi Sudah Gitu Belum Jelas Juga Ya Mudah-mudahan Yang Baik Untuk Semua Yang Terbaik Untuk Sini Tetap Sehat Saja Yang Penting Semua Tetap Sehat Ya Baik Terima Kasih Yudi Sudah Membantu Share Screen Juga Hari Ini Jangan Lupa Presensi Ya Jangan Lupa Presensi Kita